Intro Bertempat di Pemkap Bantul II, puluhan warga disabilitas keluarga Perserikatan Muhammadiyah di Kabupaten Bantul mengikuti musyawarah daerah atau musda yang pertama kalinya digelar oleh Himpunan Disabilitas Muhammadiyah atau Hidimu Kabupaten Bantul. Hadir dalam acara tersebut, Bupati Bantul Abdul Halimusli turut membuka kegiatan secara langsung. Musda digelar setelah PWMDIY menggelar musyawarah wilayah untuk membentuk sistem kepengurusan yang terstruktur dalam sistem kelembagaan yang baik. Terbentuknya Hidimu diharapkan akan semakin fokus dalam memberikan sentuhan bantuan dan pemberdayaan bagi kaum difabel dengan beragam program yang diberikan. Digelarnya musda ini sebagai wujud akan pentingnya sistem kelembagaan Hidimu yang berperan strategis agar penyandang disabilitas memperoleh perhatian yang semakin baik dan memadai tidak hanya dari pemerintah saja. Ya sebesar apapun kemenangan pemerintah, sebesar apapun fasilitas yang ada di pemerintah selalu tidak atau belum memadai. Nah karenanya partisipasi Muhammadiyah semacam ini sangat-sangat berarti untuk mencapai percepatan kesejahteraan kaum penyandang disabilitas. Keberadaan organisasi Hidimu merupakan bagian dari Binaan Majelis Pembinaan Kesejahteraan Sosial Pimpinan Daerah Muhammadiyah Bantul. Sehingga melalui musda yang pertama di DIA dan bahkan di Indonesia ini diharapkan Hidimu menjadi organisasi yang terstruktur dan terlegalitas yang kedepannya dapat tercetus berbagai keputusan serta kebijakan yang berpihak pada peningkatan kesejahteraan warga disabilitas di Kabupaten Bantul. Ya di Bantul dan namanya adalah Hidimu dan kita harapkan mempunyai sebuah organisasi yang terstruktur dan tertata sehingga kita bisa membina secara kelembagaan harapan kami Hidimu ini nanti bisa menggerakkan roda organisasinya dengan baik sehingga bisa membina, memperdayakan dan juga mendampingi teman-teman atau saudara-saudara kita disabilitas di Kabupaten Bantul khususnya disabilitas Muhammadiyah. Dalam musda kali ini ada 10 kandidat yang muncul dan akan dipilih 7 nama yang akan dijadikan pengurus di mana Andi Maulana terpilih dengan suara terbanyak sebagai ketua. Keberadaan Hidimu diharapkan menjadi lembaga yang bisa menjadi contoh bagi lembaga yang lain agar ada percepatan peningkatan kesejahteraan bagi para penyandang disabilitas utamanya di Kabupaten Bantul.